Halo Pemirsa Yato.com, kembali lagi bersama saya Eman Hermawan. Saat ini kami sedang berada di arena Indonesian International Motor Show 2018 yang digelar di J-Expo Kemayoran. Salah satu mobil yang patut Anda lihat adalah DFSK Glory 580. Ini dia DFSK Glory 580. Ini merupakan salah satu produk yang bisa Anda pesan di IMS 2018. Seperti apa spesifikasinya dan ada apa saja varian yang ditawarkan oleh DFSK? Yuk ikuti terus penelusuran kami. DFSK Glory 580 ditawarkan dalam 4 tipe, yaitu Elite, Comfort, Luxury, hingga Premium. Harganya mulai dari Rp220.000 hingga Rp350.000.000. Mesin serta transmisinya juga tersedia dalam beberapa pilihan, yaitu Rp1.500.000 dan juga Rp1.800.000. SNA. Transmisinya adalah manual ataupun CVT. Sebagai sebuah ICV dengan kapasitas 7 penumpang, tentu harga itu merupakan nominal yang sangat masuk akal. Apalagi dibalik harga itu, Anda masih mendapatkan paket garansi hingga 7 tahun atau Rp150.000.000. Ini merupakan sebuah penawaran yang jarang diberikan oleh APM karena biasanya garansi hanya 3 ataupun 5 tahun. 7 tahun baru kali ini kami dengar. Di IMS 2018, varian yang bisa Anda lihat atau Anda coba hanya unit dengan bermesin 1500 cc turbo. Mesin ini sebenarnya sebanding atau sekelas dengan Honda CR-V turbo. Tapi tenaga yang diberikan oleh DFSK Glory 580, tenaganya hanya 150 PS. Torsinya juga hanya 220 N. Tapi bagaimana impresinya, kita harus coba sih biar lebih jelas lagi. Mesin ini mengalirkan tenaga lewat transmisi baik itu manual ataupun CVT. Semuanya dialirkan ke roda depan. Jadi ini bukan penggerak 4WD ataupun roda belakang, melainkan roda depan. Oh iya, jangan lupa mesinnya juga sudah pakai turbo loh. Jadi kalau Anda yang suka dengan karakter-karakter turbo yang memberikan boost di beberapa putaran RPM, ini akan menjadikan sebuah sensasi yang sangat berbeda ketika Anda mengendarainya. Tampilan mesinnya sebenarnya cukup keren karena sudah pakai cover juga di sini. Terus dia juga diberikan aki maintenance free atau aki kering yang berbahan kalsium. Lalu juga dia memiliki intake yang cukup tinggi. Ini tentu memberikan Anda fleksibilitas ketika berkendara yang lebih bagus. Walaupun ini mobil Cina Murah Meriah, tapi cupnya sudah hidrolik loh. Sip, sip, sip. Sekali lagi kami ingatkan, ini harganya hanya Rp 220-350 juta. Dan ini adalah salah satu varian termewah di mana sudah banyak imbuhan-imbuhan kulit yang bisa Anda dapatkan. Mulai dari setir, jok yang empuk, ergonomis juga. Lalu handlenya, dan di panel sini. Lucunya, bagian ini mirip banget kayak punya Honda. Lihat, ada coakan di dalamnya. Buat naruh-naruh barang yang nggak bisa Anda taruh di atas sini, jadi taruh di sini. Ini mirip banget sama kayak Honda. Ini ada beberapa fitur yang bisa Anda lihat di konsol tengah. Itu was transmisi. Yang menunjukkan ini CVT, lalu ada parkir elektrik. Tapi ada tombol yang sepertinya berguna untuk ketika di musim salju. Ini sepertinya kayak pengaturan mode berkendara. Biasanya ini ada di mobil-mobil Eropa, dan untuk di negara yang ada saljunya. Tapi nggak tahu apakah ini fungsinya seperti itu, atau ini mungkin hanya display saja. AC juga sudah digital. Bisa disesuaikan suhunya, mulai dari dingin ke hangat, lalu ada pengaturan fan-nya. Sedangkan untuk mengatur arah ventilator, ada tiga pilihan juga, mulai dari depan, bawah, atau pendepan dan bawah. Oh, ada empat, sorry. Dan satu lagi dengan pilihan yang berembus angin hangat di bagian depan. Pengaturan AC belakang bisa Anda lakukan sendiri, untuk mematikan ataupun menyalakannya, juga untuk mengatur besaran anginnya. Ada tiga step, dan distribusinya ke bagian atap. Tapi Anda bisa mendapatkan angin individual, baik itu yang ke arah depan maupun belakang, karena ini bisa diatur cukup leluasa. Yang keren, head unitnya. Gede banget. Gede banget, bener-bener. Ini saya nggak tahu berapa spesifikasinya, tapi ini sangat besar, mungkin mencapai 10 inci. Nah, di bagian setir juga ada beberapa fitur ciri khas mobil Eropa banget, mulai dari pengaturan multimedia yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada pengaturan cruise control, lengkap dengan tombol untuk MID dan juga teleponi. Lampunya juga ini terlihat disediakan kok lem depan dan belakang. Kayaknya sih nggak auto lem ya, karena nggak ada pilihan auto di sini. Dan di bagian panel instrumen, ada kombinasi layar TFT yang memberikan banyak informasi, tapi monochrome, tidak berwarna. Juga ada panel analog yang menunjukkan keempatan dan putaran mesin. Ruang penyimpanannya sebenarnya cukup terbatas, padahal ini SUV ya. Tapi, Anda bisa meletakkan beberapa barang di sini, seperti handphone. Dan juga gelas, sudah ada tempatnya di sini. Ini asbak. Asbak. Perokok minded banget ini. Top buat saya. Nah, kalau Anda perhatikan jok kulitnya, sebenarnya ini cukup keren. Karena dia memakai kombinasi material. Mulai dari kulit yang tidak berventilasi, lalu ada bagian fabric di bawahnya, juga ada kulit yang berventilasi. Ini biasanya membuat punggung Anda atau paha Anda menjadi lebih adem dan tidak mudah keringetan. Desainnya juga keren. Bukan cuma ergonomis, tapi dia memiliki alur-alur jahitan yang lebih dinamis. Anda tentu tahu bahwa saya termasuk orang yang cukup norak dengan sunroof ataupun atap terbuka. Dan ini ada. Ada sunroofnya di bagian atas. Ini berfungsi panoramik juga. Selain bisa memberikan suasana lebih lapang juga, kalau Anda buka, bisa mendapatkan udara yang lebih segar. Top. Visibilitasnya khas SUV banget. Anda merasa sangat tinggi ketika berada di dalam kabin. Dan dia disajikan dengan dashboard yang cukup rata. Jadi Anda mendapatkan visibilitasnya sangat bagus ke arah depan. Sorry, lagi banyak pengunjung yang mau lihat juga. Jadi berisik. Nah, kombinasi material di bagian dashboard sayangnya tidak ada kulit selembar pun. Ini semua bukan soft pad. Ini hanyalah material-material plastik keras. Dan lihat kalau saya baret. Tess, dia garis. Nah, di sini juga ada panel plastik yang beraksen karbon. Tapi semuanya plastik. Dan untuk para penumpang depan, Anda mendapatkan empat buah airbag. Huri. Belakang nggak ada. Yap, saya saat ini sedang berada di bangku baris ketiga dari DFSK Glory 580. Sebenarnya, kalau Anda berada di sini, ya tentu ukuran badan seperti saya sempit ya. Tapi bisa Anda legain kok. Maju aja kursinya. Nah, ini adalah posisi paling majunya. Dan saya masih bisa mendapatkan duduk yang nyaman di bagian belakang. Dengan banyak fitur penyimpanan. Mulai dari cup holder, handphone. Semua bisa ditaruh di sini. Tapi tidak ada soket elektrik seperti mobil-mobil yang kekinian. Dan hanya saja, rasanya ketika berada di dalam sini, cukup sumpek. Padahal sebenarnya cukup lapang loh. Untuk ukuran orang seperti saya. Karena pilar D-nya memang cukup tertutup nih. Bagian ini ditutup banget. Ini kacanya kecil banget. Tapi, nggak masalah sih kalau Anda untuk kenyamanan ya. Kalau mau jalan jauh juga. Dan masih ada headroom kok walau sedikit. Ya, harusnya kalau duduk di sini sih emang bukan orang segede saya. Cukup tahu dirilah harusnya. Satu hal yang harus Anda ketahui dari proses keluar masuk di FSK 580 ini. Glory 580 ini adalah. Untuk keluar Anda hanya bisa keluar dengan mudah tanpa perlu bantuan orang di depan. Untuk membukakan kursi. Hanya dari sisi kanan. Yang kursinya kecil ini. Karena di sini ada tuas untuk melipat bangku. Nah, seperti itu. Ataupun, kalau dia nggak ada yang naik. Kita bisa menarik. Di samping sini, di belakang ini tidak ada. Nah, inilah. Kalau Anda lihat, bagasinya juga ya. Ini kalau diluaskan, bisa menaruh sepeda di sini. Cukup luas. Dari belakang bisa dibikin rata sampai depan. Dan di bagian bawah sini juga masih tempat penyimpanan. Tuh. Demikian ulasan kami tentang DFSK Glory 580. Jika Anda tertarik dengan mobil ini, Anda bisa mencobanya di arena IMS hingga tanggal 29 April. Dan juga, dari beberapa titik keberangkatan yang menuju IMS, ada mobil-mobil DFSK Glory 580 yang disediakan jika Anda ingin mencapai ke J-Expo Kemayoran. Siapa tahu, Anda jadi bisa merasakan bagaimana sensasinya naik di SUV Cina 7 penumpang ini pada jalanan Ibu Kota. Untuk berita sengkapnya, Anda bisa membaca di oto.com dan jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru dari The Official Oto. Sampai jumpa. Jadi, kalau Anda ingin olahraga di rumah juga, Anda bisa menggunakan DFSK Glory 580. Caranya adalah dengan 1, 2, 3, 4. Bercanda.